Sepekan Ramadan di Kabupaten Bondowoso, kerap marak terjadinya bola peliar. Untuk mencegahnya, puluhan motor yang tak sesuai standar kini berhasil diamankan polisi. Satuan polisi lalu lintas ke Polisian Risot Bondowoso, selasa siang mengemankan puluhan motor atau kendaraan roda dua. Puluhan motor ini terjaring dalam pelaksanaan operasi keselamatan Semeru 2021. Diketahui dalam sepekan Ramadan, saat lantas Polres Bondowoso telah berhasil mengamankan 21 motor kendaraan roda dua yang melanggar peraturan. Sepuluh diantaranya merupakan hasil penindakan terhadap balap liar di Desa Besuk, Kejamatan Kelabang dan Desa Sumber Sari, Kejamatan Maesan. Kemudian sisanya merupakan kendaraan yang tak sesuai spesifikasi teknis dan menggunakan kenal pot brong. Benar, saat lantas Polres Bondowoso, selama sepekan operasi keselamatan Semeru 2021, di mana bersamaan dengan ibadah puasa, mengamankan 21 kendaraan bermotor, di mana diantaranya 10 kita amankan pada saat mereka melaksanakan kegiatan balap liar yang berada di Desa Besuk, Kejamatan Kelabang, kemudian juga di Desa Sumber Sari, Kejamatan Maesan. Kemudian kita juga mengamankan 10 kenal pot brong, di mana mereka pada saat berkendara melakukan kendaraannya di dalam kota, sehingga anggota kami melaksanakan kegiatan penindakan terhadap masyarakat pengguna jalan yang menggunakan kenal pot brong. Di mana itu sangat meresahkan bagi masyarakat. Kemudian untuk penindakan yang kita laksanakan, kita laksanakan penindakan berupa tilang, sambil lalu masyarakat yang terjaring tilang, maka wajib untuk melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut. Terhadap para pemilik kendaraan tersebut, selain mengamankan kendaraannya, Satlantas juga melakukan penindakan berupa tilang. Polisi akan terus memperketat operasi untuk mencegah maraknya aksi balap liar saat Ramadan. Sebab dari balap liar tersebut kerap meresahkan, dan bahkan telah terjadi kecelakaan yang membahayakan keselamatan warga sekitar. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.